Coba drift pake Mazda RX-7 kak, bisa gak? Menarik juga pake Mazda RX-7 Rani nih kak Rani lah Ada yang inget gak, Mazda RX-7 kan mobil kece yang dipakai hard, he fast and furious Tokyo Drift Emang boleh ya sekece ini? Mobil legend yang mulai diproduksi dari tahun 1979 sampai 2002 Dan selama 23 tahun, RX-7 ini mengalami perubahan sampai 3 kali loh Jarak antara sumbu roda yang pendek membuat Mazda RX-7 lincah saat menikmung dan stabil saat drifting dalam kecepatan tinggi Kita coba ngedrift masuk ke pit stop, cari yang menantang Kalo di track mah, cetek lah Jalannya kan lebar-lebar Gaskan aja lah, gak usah pake basa-basi Ah, gagal Again Gagal lagi Again Gagal lagi Again Gagal lagi deh Ah, udahan ah, susah Bersan dia, bersan dia Enggak, enggak Gak boleh nyerah Makin jago aja kamu kak Coba deh, dari alas sebaliknya kak Bisa gak kamu? Cetek ini mah Kakak udah dapet dong feelnya ya Drift pointnya banyak banget juga Pasda RX-7 terbilang spesial diantara sport car pada umumnya Mobil ini mengandalkan mesin rotary dengan cara kerja yang unik loh Pada awalnya, Mazda RX-7 bernama Savana dan berhenti diproduksi di tahun 1984 Ditenagai dengan 13B rotary engine berkapasitas silinder 1146 cc Two wheel drive dan mengalami beberapa perbaikan di sistem transmisi dan peningkatan mesin menjadi 114 horsepower Lalu diteruskan ke generasi kedua dengan fokus meningkatkan suspension dan handling yang memberikan kestabilan di jalan lurus dan tikungan Yang terakhir, di generasi ketiga ini nih, yang membuat orang banyak jatuh cinta sama mobil ini Dengan desain yang aerodinamis, yang manis dan indah Berevolusi menjadi salah satu mobil sport termahal dan mewah Selain itu, RX-7 FD ini menggunakan twin turbo dan mengalami peningkatan tenaga hingga 313 horsepower Ayo, nantain pake mobil apa lagi nih? Yang mau request pake mobil apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sebelumnya selamat menikmati